Intro Shalom, saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus Masmur pasal 130 ayat 3 menuliskan sebagai berikut Jika angkot ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan Tuhan siapakah yang dapat tahan? Benar sekali saudara Kalau Tuhan mengingat-ingat kesalahan kita Maka tidak ada satu manusia pun yang tahan berdiri di hadapannya Karena semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah Bahkan hambanya yang paling kudus pun seperti Musa Musa juga melakukan kesalahan Sehingga dia ditolak untuk memasuki tanah perjanjian tanah kanan Apalagi kita, saudara Tapi puji Tuhan ayat ini tidak berhenti di situ Tapi ayat selanjutnya menuliskan Tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang Puji Tuhan Pada Tuhan selalu ada pengampunan Sehingga Tuhan ditakuti oleh manusia Kalau tidak ada pengampunan Maka semua kita akan binasa dan masuk ke dalam api neraka yang gagal untuk selama-lamanya Tapi Tuhan tahu kelemahan manusia ciptaannya Karena itu dia memberikan pengampunan yang berlimpah-limpah kepada kita manusia Tapi saudara pengampunan itu jangan menjadi kesempatan bagi kita untuk berbuat dosa Saudara dan saya telah ditebus oleh Kristus dengan darahnya yang sangat mahal di atas kayu salib Darah atau nyawa dari anak Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya Darah yang sangat berharga yang sangat mahal harganya Oleh korban Kristus dosa kita dosa saudara dan saya sudah diampuni Bahkan kita diangkat jadi anak Allah penelit dan surga Pertahankan hal itu saudara Ini anugerah yang sangat berharga bagi setiap kita Berusahalah untuk hidup kudus setiap hari Dengan cara terus menempel melekat kepada Tuhan Yesus Melalui saat terduh tiap hari Berdoa menguji menyembah Tuhan Baca firman Tuhan Dan lakukan dalam hidup sehari hari Tapi karena kelemahan kita sebagai manusia Kadang-kadang sengaja atau tidak Kita bisa jatuh dalam dosa Kalau itu terjadi cepat bangkit kembali Cepat bertobat minta ampun dosa Dan kembali hidup kudus sesuai dengan keadaan Allah Sehingga hidup kita ini berkenan Hidup kita ini menyenangkan hati Allah Dan nanti kalau sebentar lagi Tuhan Yesus datang Untuk menyebut gereja yang kudus Maka saudara saya yang sudah hidup kudus Akan diubahkan Tuburan darah dan daging ini Akan diubahkan menjadi tubuh kemuliaan Seperti tubuhnya Kristus ketika bangkit dari antara orang mati Lalu kita akan rapture Menyongsong Tuhan di angkasa Dan kita berbahagia bersama Tuhan Yesus Untuk selama-lamanya Haleluya Amin